salam sejahtera Malaysia dan salam perpaduan terima kasih karena terus bersama saya dalam channel ini baiklah kita teruskan info ini penerbit dan pengarah Datuk Yusuf Haslam tidak mahu anak lelakinya yaitu Syamsul Yusuf berasa menyesal jika tidak sempat bertemu dengannya susulan sudah bertahun tidak balik ke rumah menjenguk mereka Yusuf 69 tahun berkata sebagai bapak dia percaya pengarah Torsohor itu akan berasa lebih tenang dan gembira sekiranya memilih melupakan sengketa dan berbaik dengan keluarga malah kata Yusuf dia dan istri Datin Fatima Ismail sentiasa mendoakan Syamsul dan tidak menyimpan dendam terhadap anaknya itu kami sudah nak menjangkau usia 70 tahun pada tahun hadapan ramai rekan seperjuangan saya sudah pergi kepada anak saya jangan tunggu sampai bapak kau sudah tak ada baru nak cari jangan anggap apa yang ibu bapak luah itu untuk merendahkan kamu kami sentiasa mendoakan yang terbaik Bapak rasa jiwa kamu akan lagi tenang kalau kamu berbaik dengan ibu terutamanya dan keluarga uang bukan segala-galanya dalam shalat kami sentiasa mendoakan yang terbaik katanya Yusuf berkongsi perasaannya itu menerusi temubual problem melodi yang disiarkan pada ahad dalam pada itu Yusuf berkata meskipun merindui Samsung namun dia dan istri sudah reda dengan sikap pengarah itu yang tidak mahu berjumpa dengan mereka lagi meskipun sudah bertahun Syamsul tidak pulang ke rumah namun perasaan rindu untuk bertemu dengan anak lelakinya itu sentiasa menebal mestilah rindu kita sayang anak kita kan tiada istilah bonci anak sendiri tapi saya sudah letih dengan semua ini jiwa saya dan istri sudah tenang dan terima semua yang berlaku ini saya doakan agar film-film Syamsul mendapat sambutan baik Papa tetap akan menyokong kamu katanya Sementara itu Yusuf memberitahu kali terakhir dia bercakap dengan Syamsul menerusi telepon sekitar setahun yang lalu ceritanya Fatima menghubungi Syamsul bagi memaklumkan tentang neneknya yang sakit dan dapat berbual seketika dengan anak lelakinya itu saya pun tak ingat bila seingat saya tahun lepas masa mak mentua saya sakit ibunya ada hubungi dia masa itu saya ada berbual sekejap tapi sebelum itu dah bertahun kalau dia tak balik tak apa saya tak marah tak anggap bukan-bukan katanya Yusuf berkata mungkin ada pergerak membuatkan Syamsul tidak berpuas hati dengan mereka dan memberinya ruang selain terpulang Sam ada mau balik atau sebaliknya kalau dia tak nak balik pun terserah tepuk dada tanya-selerah -selerah katanya sekian berita hari ini terimakasih kita jumpa lagi Gabriel Hai Terima kasih telah menonton!